Intro Bagikan bantuan langsung tunai atau BLT Kalatiku Paembunan, Bupati Toraja Utara Himbau warga Lembang Tondon Matallo Tetap menggunakan masker Rajin mencuci tangan Dan juga menjaga jarak Sesuai protokol kesehatan Hal tersebut disampaikan Kalatiku Saat menghadiri pembagian BLT Di kantor Lembang Tondon Matallo Rabu 28 Mei Dengan didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembang Rita Rasinan Selain itu, Kalatiku juga menyampaikan Agar warga Lembang Tondon Matallo Gencar melakukan penanaman tanaman jangka pendek Seperti sayur-sayuran Di tengah pandemi COVID-19 Upaya tersebut dilakukan Agar tidak jenuh Juga bisa memanfaatkan lahan tidur Maupun pekarangan Yang masih bisa ditanami Tanaman Holtikultura Demi untuk menjaga ketahanan pangan Di wilayah Kabupaten Toraja Utara Kata Kalatiku Sebelum membagikan BLT Kepada warga Lembang Tondon Matallo Sementara Kepala Lembang Tondon Matallo Peter Redemelolo mengatakan Bantuan BLT untuk warga terdampak COVID-19 Dibagikan ke beberapa perwakilan warga Dan kemudian akan dilanjutkan Dengan cara door-to-door Ke rumah warga Lalu dimantah Atau langsung pindah Di sini Dilekkan 14 hari Tidak apa-apa Langki rompok Tak ada sembarang Tentang menetak KTP-nya disuruh Sule Dukat itu Kampasnya Utang kita Mana satu Rapid testnya Disuruh Sule Ada sekitar 65 Ditambahan 68 68 Tapi anda kata Nah itu ditempel kembali Supaya Anu berikutnya Ngetiru Masih yang akan kami nonton Tiri-tiri Tamah Kota Ayo Tidak 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3